Halo, jumpa ketemu lagi teman-teman dengan channel saya, channel Toko Om Jun Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap kalian semua tetap sehat dan lancar semua aktivitasnya ya Sebenteng itu rek Di video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di komentar sebelumnya Mengenai orderan barang apa saja yang wajib ada di usaha toko listrik Untuk mengisi barang dagangan toko listrik Kedua, mengenai barang atau alat-alat listrik yang paling laku yang harus juga ada ini teman-teman Tapi sebelumnya, tolong untuk like, komentar, subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng ya Agar selalu update mengenai usaha toko listrik ini Baik, sebelum saya tunjukkan barang-barang yang harus ada di toko listrik Wajib ada teman-teman, ini penampakan toko saya Kebetulan saya ambil di saat hujan deras di sini Jadi kesempatan membuat video Simak terus, ini alat-alat yang harus ada teman-teman Pertama adalah lampu Lampu dari berbagai merek dan harga ya Jadi ada pilihan harga dari yang mahal sampai yang tidak mahal gitu ya Biar ada pilihan Berikutnya adalah antena TV Dan kabel teman-teman Belikan close seperti ini, jadi dipasang seperti itu Dan jangan lupa untuk mendisplay ukuran kabelnya seperti ini Seperti ini teman-teman Dan berikutnya adalah kabel antena TV Saat ini lagi rame TV digital Ini sangat dibutuhkan Dan kemudian saklar Baik tempel maupun tanam Kebetulan ini merknya broko semua teman-teman Ada pilihan harga yang lain Dan saklar gantung jangan lupa juga ya Seperti itu Dan berikutnya adalah fitting Fitting plafon maupun fitting gantung Ada banyak pilihan Dan tidak bisa saya tampilkan semua Tapi ini yang paling laris teman-teman Dan ini fitting untuk outdoor Biasanya dihubungkan dengan cup Cupnya seperti ini Biasanya dipasang di pinggir jalan Untuk penerangan jalan depan rumah Ini cukup laris di kampung gaya Dan berikutnya adalah stacker Stacker berbagai macam jenis Dan variasi harga jangan lupa teman-teman Banyak jenisnya stacker T Kombinasi Ini juga sangat dibutuhkan Kebetulan disini tempat kos-kosan Anak-anak putus seperti ini Biasanya untuk laptopnya Dan sediakan juga kontra Kontra stacker Biasanya untuk sambungan teman-teman Sambungan kabel seperti ini Caranya memasang Ya Seperti ini Dan berikutnya adalah stop kontak Tempel maupun tanam Yang tempel mulai dari satu lubang Sampai tujuh lubang Saya siap disini Berikutnya adalah Klem-klem kabel Berbagai ukuran kabel ya Tidak usah banyak-banyak Yang penting ada Berikutnya adalah kabel dish Untuk mengikat kabelnya Dan berikutnya Jangan lupa juga adalah Center lampu tidur Dan lampu emergency Ini sering ditanya juga Dan sediakan juga Kabel roll Kabel gulung seperti ini Lalu berikutnya adalah Isolasi Kertas Maupun Double tip Dan pening Pening Dan pilihan untuk yang hitam Untuk yang harganya Lebih terjangkau Seperti ini juga harus disediakan Berikutnya adalah Oping test pen Dan Baterai Jangan lupa Baterai sangat dibutuhkan juga ya Berbagai ukuran tipe Sediakan semua Di sini Tidak usah banyak-banyak Sekali lagi Dan berikutnya adalah Lem Dan kabel HDMI Nah ini Yang banyak Saya sampai kehabisan Setau kemarin Kabel pintu Pireless teman-teman Kurangnya murah kok Nah itu dia teman-teman Barang-barang yang harus ada Dan itu paling laku Di tempat saya Begitu saja teman-teman Semoga sharing video ini Bermanfaat untuk kalian Bagi yang mau memulai usaha Atau yang sudah mulai usaha Mudah-mudahan menginspirasi Terima kasih Sudah menonton video saya Mudah-mudahan kalian semua Tetap sehat Dan sukses Semua aktivitas dan usahanya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax